D.N.N. TV, Bandung Penertiban limbah industri oleh Satgas Citarum Harum Sektor 22 makin gencar dilakukan Dipimpin Peltu Aris Santoso, selaku Batiop Satgas Citarum Harum Sektor 22 Hari ini melakukan pengecoran saluran limbah yang dibuang bebas tanpa olah ipal yang benar Dari pabrik Basreng berlokasi di Gempol Sari Bandung Kulon, selasa 24 Januari 2023 Penegasan ini dilakukan sebagai wujud Keseriusan dari Satgas Citarum Harum Sektor 22 dalam mengembang tugas sebagai penerjemah Perpres nomor 15 tahun 2018 Untuk menciptakan air sungai yang bersih dan sehat Peltu Aris Santoso menjelaskan, pabrik Basreng milik Parjo, yang berlokasi di Gempol Sari ini Merupakan salah satu binaan Satgas Citarum Harum Sektor 22 dalam urusan ipal Pengusaha yang kooperatif menerima segala saran dari Satgas akhirnya membuat bak penampungan, ukuran lebar 2,5 am, panjang 5 am, dan tinggi 1,5 am, memiliki kapasitas sebanyak 12.000 liter Sedangkan pemakaian air pabrik Basreng, maksimal sebanyak 2.000 liter per hari Satgas Citarum Harum Sektor 22 Sangat mendukung peningkatan perekonomian warga Sebelumnya limbah dibuang bebas ke saluran dengan penyaringan ala kadarnya Kenapa dicor bang? Ya, kenapa dicor? Kalau baik, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Bukul 14.50 menit untuk sedar Pada hari ini, kita lagi ada posisi di ipal Pelaguan Usaha Basreng Yang berada di wilayah Dan ketika pelaguan mentari kejamanan Di mana kita dari awal Menjalani laporan warga Terus secara berikutnya Kita laksanakan kesidak Dengan pendidak pelaguan hidup Kota Bandung Nah, hari ini Sesuai dengan kesempatan bersama Kita mengecor saluran Pembuangan air limbah Pelaguan Usaha Basreng Di mana Air limbah tersebut Sekarang sudah tidak dibuang keluar lagi Akan tetapi Disedot dan ditampung Di ipal penampungan Yang nantinya akan Berlibatkan Pihak ketiga Deku PDAF Yang memperlaksanakan penyedotan Nah, ini buktinya Kita selalu kolaborasi Dengan bentuk wilayah Dinas Tuhan Hidup Kota Bandung Maupun dari Kelurahan Tunggol Sari Tunggol Sari Dikarenakan pihak pemilik yang Kooperatif mengikuti saran dari Satgas Sektor 22 Mulai hari ini Limbah menjadi ditampung Di bak penampung Yang baru tuntas dibangun Hal senada dikatakan oleh Budian Syah Selaku bidang pengaduan Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Yang turut menyaksikan Pengecoran saluran Limbah pabrik Basreng tersebut Bersama Endang Somana Dari Ebang Pelurahan Gempol Sari Ia membenarkan Atas Tindakan dan pernyataan Yang dilakukan Satgas Citarum Harum Sektor 22 Dalam pendukungan Perekonomian warga Dengan kerum emberina Atas bimbingan Dan tindakan ini Parjo Sangat berterima kasih Kepada Satgas Citarum Harum Sektor 22 Dirinya merasa dibimbing Bukan dicelakakan Yaitu Limbah menjadi aman Diambil oleh pihak PDAM Tidak dibuang lagi Kesaluran Demikian Dilaporkan Kontributor DNN TV Bandung Jovina Jangan lupa like Jangan lupa like